Seperti apa Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Orangnya gimana? Ceria. Ceria. Menjelang pilkada 2024, DPD Partai Golkar Pangandaran mulai mengenalkan calon terbaiknya yang akan maju dalam pesta demokrasi tingkat daerah. Bahkan, sosialisasi tersebut berlangsung di sejumlah kecamatan. Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran M. Taufik mengatakan, pihaknya sudah memiliki kader terbaik untuk menjadi bupati atau wakil bupati periode mendatang, yaitu Ade Rumina. M. Taufik menilai saat ini banyak yang memasang baliho lebih dari 10 orang yang tampil. Namun, sosialisasi Golkar hanya mencalonkan hajah Ade Rumina. Tak hanya itu, dalam minggu depan pihaknya juga berharap sudah bisa menentukan pasangan Ade Rumina dengan siapa. Apalagi, Golkar sudah berkoalisi dengan lima partai. Di lokasi yang sama ane, salah satu warga asal Pada Herang mengatakan, dia baru tahu dan kenal sosok hajah Ade Rumina yang menyatakan akan mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati Pangandaran dari Partai Golkar. Ia pun berharap ketika melihat dari sosok Ade Rumina ini mudah-mudahan bisa menjadi figur pemimpin Pangandaran ke depan yang baik dan ceria. Saya sudah kenal Bu Ade Rumina? Belum? Baru sekali melihat Bu Ade Rumina. Gimana hari ini pertama mengenal Bu Ade Rumina seperti apa Bu? Baik. Baik. Orangnya gimana? Ceria. Ceria. Sudah tepat gitu atau gimana? Ya insya Allah. Bu Ade Rumina cocok untuk jadi pilihan Pada Herang. Sementara itu Sri Devi warga lainnya asal Paledah mengatakan, ia menilai hajah Ade Rumina itu baik sekali. Orangnya welcome dan cocok untuk pemimpin masa depan Bupati Pangandaran 2024. Terus untuk pemimpin masa depan ini bu Ade Mudah-mudahan saya doain untuk Bupati Pangandaran 2024. Insya Allah Allah akan terkecilkan. Amin. Amin. Pangandaran akan dipimpin sama Ibu Ratu. Amin. Mudah-mudahan Allah menurunkan Ratu Atil. Amin. Supaya masyarakat yang menjerit di bawah bisa terasa. Amin. Saya doakan. Sementara Ade Rumina mengatakan, ia sangat bersyukur mendapatkan respon baik dari masyarakat saat kegiatan olahraga bersama. Dengan turun langsung dan memperkenalkan diri ke masyarakat, yang ingin masyarakat tahu program-program ke depannya. Sehingga masyarakat tidak hanya tahu gambarnya saja, namun juga programnya. Pertama ya tentunya dengan beberapa kegiatan. Terus untuk hari ini saya melakukan kegiatan yang tentunya langsung turun dan memperkenalkan diri dengan sekarang cara-cara kita membuat program-program seperti ini. Yang lebih diutamakan ya tentunya salah satunya agar masyarakat itu memilih calon kepala daerah itu tidak hanya mengenal sosok di dalam gambar gitu kan. Tentunya harus mengenal sosok yang sesungguhnya gitu kan. Artinya sosok sayanya harus turun memang betul agar masyarakat itu benar tahu siapa yang Ade Rumina itu. Madlani Harapan Rakyat Pangandaran